bawang putihnya, daging sapinya hai semuanya, hai hai hari ini aku akan berbagi resep cara masak yongjung jauh ngawyo atau tumis bawang bumbay dan juga daging sapi segar oke bahan-bahan yang aku punya, yang udah aku siapkan disini, ini adalah daging sapi segar banget ya, terus habis itu nanti akan aku potong-potong, aku memilihnya yang ada sedikit fatnya gitu ya, jadi biar kayak semacam empuk oke, dan juga aku punya, ini adalah bawang bumbay terus habis itu bawang putih yang ntar akan aku cacah garam dan juga merica bubuk ini adalah madu kalau seandainya teman-teman gak ada madu bisa menggunakan gula putih atau gula pasir ya terus habis itu ini adalah wijen yang udah disangrai kecap asin kecap hitam dan ini huyau atau saus tiram oke, ini ya oke, sekarang akan kita potong-potong dulu bawang bumbay dan juga daging sapinya dan juga kita akan meracek bumbunya oke, tepung maizena yang udah dilarutkan di dalam air seperti ini untuk pengental oke, kita sisihkan dulu kita sekarang akan kita akan menggunakan ini adalah sendok teh ya ukurannya adalah kita akan menggunakan satu sendok teh kecap asin satu sendok teh lojal atau kecap hitam seperti ini dan kita akan menggunakan juga satu setengah sendok teh madu dan ini adalah apa itu namanya merica merica bubuknya ya seperti ini dan kita akan menggunakan juga ini adalah saus tiram kita menggunakan satu setengah sendok makan ya oke, ini setengahnya aja ya ini begitu oke dan kita juga menggunakan sekitar 40 ml air ini simpel banget ya oke kita aduk-aduk seperti ini kita potong ya motonya tidak usah terlalu kecil-kecil kita iris tipis ya seperti ini ini tipis banget oke sekarang kita bumbuin daging sapinya ya oke kita gunakan tepung maizena secukupnya sedikit saja ya gulas gulas tak sedikit secukupnya saja aku tambahin minyak eh kok mampet sedikit saja garam lada bubuk ini adalah kecap asin 1 sendok 1 sendok teh dan juga ini adalah lojau atau kecap hitam kasih sedikit saja biar kelihatan sapinya itu kelihatan daging sapinya itu kelihatan bagus banget oke jadi biar kelihatan seger gitu kita aduk ya bagus kan warnanya kalau dikasih lojau sekarang kita masak oh bawang bubanya kita akunis gitu ya langsung tambahkan minyak masukkan bawang bubanya dan kita masukkan sapi daging sapinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan kembali bawang bubay Dan sekarang kita masukkan Saus yang kita tadi bikin Dan kita masukkan Larutkan tepung maizena Tepung maizena Yang kita larutkan di dalam air Seperti ini Kita ingin Kita ingin Oke Siap Tepung maizena Tepung maizena